Intro Menjalani ibadah umroh bersama tubuh yang kini tengah menderita kanker cervix, Julia Perez harus alami berbagai cobaan yang tak terperikan. Betapa kesabaran Juppe tengah diuji ketika kursi rodai menjadi penopang tubuhnya yang ia bawa dari tanah air nyatanya harus hilang saat sedang melaksanakan ibadah umroh. Bersama raibnya kursi roda, sang pedangdut pun harus menyelesaikan ibadah umrohnya dengan berjalan kaki. Tak terbayang betapa kesakitan yang ditanggung Juppe hingga menimbulkan pembengkakan di kaki. Inilah badai ujian yang harus ditanggung seorang Juppe saat tengah berserah pasrah dan ikhlas sambil menjalankan ibadah umroh dan memohon kesembuhan kepada sang halik di tanah suci Mekah. Kita buat sebuah pasrah dan ikhlas. Baitanya kamu juga cukup bang. Tidak tak mencukaan kecilan. Kau orang yang harus ditanggung seorang jahre terus dikoneh. Maksud permintaan kecilan manai jahre terus dikoneh. Yang harus ditanggung seorang jahre terus dikoneh. selamat menikmati setiap kali lagi kumat harus tarik nafas dalam-dalam buang pelan-pelan, tarik nafas lagi buang pelan-pelan, sakitnya berkurang saya rasa kalau kita sudah dapat panggilan dari Tuhan apapun itu kita sudah harus siap nah disana kita ya kembali suci kembali dengan makan kurma seperti kata riabilan minum, minum, minum Juppe aja masih pakai korsi roda kemarin udah dikasih korsi roda sama Juppe ya kalau memang Juppe harus ditemenin tawafnya yang pakai korsi roda di lantai dua gue udah punya gitu, maksudnya gue bawa tapi ya kan kalau yang di lantai dua satu kilo ya, tujuh kali kan tujuh kilo ya nah kita kan masih lodoh ini kalau dia ya emang udah pasrah di korsi roda kalau kita masih pengen ada harapan untuk tawafnya masih mau jalan nah yang terjadi sama Juppe hal itu terjadi korsi roda-nya hilang manusiawi aja lah bahwa itu nyimpannya kurang rapih gitu aja lah susah-susah amat gitu dan andai pun mau diartikan positif misalnya positif bahwa awalnya Juppe gak bisa jalan kemudian itu Allah hilangkan dengan pasila dicuri orang bahwa itu mungkin apa namanya supaya ada sugesti biar sembuh dihilangkan itunya ya mangga-mangga aja ya hilangnya ataupun apapun yang terjadi di Mekah bukan sebuah balasan di Indonesia bukan seperti itu dan andai pun berharap sugestinya hilangnya korsi roda dengan itu akan hilang penyakit misalnya ya mangga aja itu marojak berharap sama Allah gak masalah cobaan seolah tengah mengguncang Juppe toh sang pedangdu tetap tegar dan berpasrah mengadu kepada sang ilahi dalam penyerahan diri seutuhnya inilah Juppe pun perlahan melewati semua ujian di tanah suci meski kursi rodanya tak kunjung dikembalikan Juppe bisa tersenyum bahagia jika kakinya berangsur pulih sedikit kesembuhan yang dirasakan inilah yang membuat Juppe bisa berjalan saat bersama rombongan khususnya ayah dan ibu menikmati panorama keindahan Mesir usai menaikkan ibadah umrohnya Hai selamat pagi breakfast di kamar hari ini kita pengen ke seping kebahagia dan kakiku sudah kempes bengkaknya ya sekarang kita sudah nyampe di usir di Sabtu di restaurant apa namanya di street food restaurant kita sudah di Alexandria Korea suka pusing ini tuh Dendy juga siapa Jadi aku lagi seneng banget sekarang Kalau kalian tanya hati gue, aku seneng banget Lagi bener-bener yang Ya Allah, jangan dipatahin semangat Ya Allah, ini indah banget Kebahagiaan ini, semoga selalu Yang saya tunggu adalah momen saya bersyarat diri kepada Allah Bahwa it's the greatest Ya Allah, dia yang terbaik Aku kan selalu ngeayel Selalu ya sekarang Lepasin semuanya bahwa I'm sorry, selama ini mungkin aku Bebel Sekarang aku surrender Yang pasti kalau mau haji Atau umroh, selain keimanan Dan ketakwaan, sabar Sabar Yang kita mesti bawa Bukan cuma sekilo dua kilo, tonan Kenapa? Sebab kita ketemu orang banyak Terus kemudian Dan fasilitas juga tidak sebanding dengan orang banyaknya itu Seperti kita mau ke toilet juga harus antri Misalnya kalau lagi haji Nah itu Kalau melihat kayak-kayak gitu Ya memang ada iman dan takwanya Yang kedua, yang ketiga memang harus sabarnya Yang harus diperkuat, mah Dan kondisi jupai yang tak menyangka bakal bergulat dengan kanker cervix Seakan menghentak kesadaran host dasyat Felicia Angelista Menyadari kondisi yang dialami para seniornya Felipun mengajak sang bunda Untuk lebih memperhatikan kondisi fisik Khususnya mencegah terjadinya kanker cervix Lewat sebuah terapi di salah satu klinik kesehatan di Jakarta Dengan teknik mengeluarkan racun-racun dalam tubuh Akibat pola hidup yang tak teratur Feli yang begitu ekspresif dan cepas-ceplos Berubah pendiam saat menjalani proses terapi Seperti berikut ini Benarkah Feli sempat dek-dekan karena takut Hei kamu jangan genit Aku mau ganti baju Jangan lihat-lihat ya Ntar dulu ya Ngejepit Hei ngejepit Lupa Oke Pemirsa Inten sekarang aku sama Mami Udah mau mulai nafis padul Mau quality time Sebelum besok aku mulai bekerja Let's go Ya Jauh jempol gue lo gak lihat Tetap gerak kali jempolnya Oke Nih aku lagi jadi ala-ala putri Korea Aku akan jadi wilona selama 30 menit Aku akan jadi pendiam Dan Ya putri salju Gue mau putri salju yang kue itu lo tau gak lo Hahaha putri salju yang kue Oke Kayak keringetan Emang berasa kayak keringetan gitu ya Enak Kayak gue langsung ngantuk Bet gitu Acting ya Acting tidurnya acting gitu Ibarat ungkapan Sedia payung sebelum hujan Lebih baik mencegah Daripada mengobati Itulah yang tengah Dijalani Veli dan mamanya Dengan terapi yang dilakoni Veli memang berniat Menjaga kondisi tubuhnya Agar tak terserang penyakit ganas Seperti yang dialami para seniornya Ya jadi kan emang berkeringat kan Kalau Veli tuh keringatnya lebih ke badan Kalau mami tuh udah tadi Gak taunya gara-gara ternyata keringatnya Dia udah masuk mata Tapi badannya berasa ringan ya mam Kalau Veli nonton berita Apa segala macem Teman-teman Veli sendiri juga Lagi banyak gitu ya Kayak terserang Ya mungkin dari bakteri-bakteri Apa segala macem Ada yang lebih fatal lagi Kalau bisa sampai jadi penyakit yang Ya yang kronis gitu kan Jadi ya lebih baik mencegah Daripada mengobati Makanya Veli sama mami Datang ke sini Vispa juga supaya Jadinya lebih apa ya Lebih ya pencegahan sih Karena bisa membantu Untuk mencegah kanker cervix Berlibur dengan kondisi hamil Benarkah usi suwis jawati Sering kelelahan Hingga membawa kursi lipat Saat menghabiskan liburan Bersama sang suami Andika Pratama Dan anak-anaknya Di Korea Selatan Lalu seperti apa Keseruan usi bersama keluarga Saat berlibur di Korea Selatan Kondisi hamil 6 bulan Tidak menghalangi Usi sulis jawati Untuk berlibur Ke Korea Selatan Bersama anak-anak Dan juga suami tercinta Lalu seperti apa Keseruan usi dan keluarga Ketika berlibur Di negeri ginseng Korea Lantas bagaimana Cara usi Mengatasi kelelahan Ketika berlibur Benarkah Usi selalu membawa Kursi lipat Kemana-mana Keseruan osi Tidak mengatasi kelelahan